Oma! Raya, gimana? Nggak ada. Di ruang kerjanya nggak ada bunda sama Albi? Nggak ada, Oma. Aku khawatir kalau bunda itu nekat kabur sama Albi. Soalnya semalam sikap bunda itu aneh banget. Terus juga papa belum pulang sampai sekarang. Kayaknya aku pingsan lagi semalam. Dan sekarang aku baru sadar. Aku nggak bisa terus di sini. Semua orang di rumah pasti lagi khawatir sama aku. Karena semalam aku nggak pulang ke rumah. Apalagi aku juga nggak sengaja nggak beri mereka. Aku harus segera menyelesaikan masalah aku sama Nabila. Sepahit apapun konsekuensinya, tetap harus aku hadapi. Bapak mau kemana, Pak? Kenapa Bapak sudah ganti pakaian? Maaf, Sus. Saya ada urusan yang harus saya selesaikan dulu tuh. Makanya saya nggak bisa lama-lama di sini. Tapi hasil MRA Bapak sudah keluar. Dan dokter menjelasin langsung semuanya kepada Bapak. Gini aja deh. Saya ambil suratnya. Saya selesaikan dulu masalah saya. Begitu selesai saya akan kembali ke rumah sakit ini untuk ketemu dengan dokter ya. Sebenarnya ini memang kurang baik untuk kesehatan Bapak. Tapi saya juga tidak bisa memaksakan kalau itu memang keinginan Bapak. Ini hasil MRI-nya ya, Pak. Semoga kasih, Sus. Terus. Kak Raya, Oma. Emangnya Kalbi kemana? Zuru cariin Kalbi di kamar? Nggak ada. Soalnya Zuru mau ajakin Kalbi berenang. Kak Raya juga nggak tahu. Biasanya kalau pagi-pagi gini nggak sepi kayak gini. Bimumun juga biasanya sibuk nyiapin kita sarapan. Mungkin Kak Albi tidur di kamarnya Bunda. Terus Bimumun pasti lagi beli sayur di depan kompleks. Makanya nggak ada. Coba aku cek kamar Bunda kali ya. Ya. Oma cek juga ke Pak Supri ya. Suruh ikut Kak Raya. Ayo. Kok pintu kamar Bunda nggak ketutup ya? Kita masuk aja yuk, Kak. Bunda? 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 Nggak ada, Zuru. Kok temen ya Albi sama Bunda nggak ada di rumah? Yang mana ya? Kenapa pada Diyo? Nggak nggak mau. Biasanya suka ketawa bareng dan kelihatan kayak keluarga bahagia gitu kalau lagi makan. Terutama Mas Firman, Raya dan juga mana? Oh, mungkin sekarang karena Mas Firman nggak ada di sini kali ya. Jadi pada nggak bisa ketawa-ketawa bahagia kayak patret keluarga yang lagi happy gitu sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi sama Bunda? Kalau emang aku nggak bisa bantuin Bunda, tindaknya aku bisa jadi pendengar yang baik buat Bunda. Ya Bunda ada janji, kalau kita akan selalu saling cerita, bari yang ditutup-tutupin. Apa kamu yakin? Kamu nggak pernah nyembunyiin sesuatu dari Bunda? Sikap Bunda semalam memang aneh. Bunda juga nyindir aku sama Oma. Bunda ngira aku menutupin sesuatu dari Bunda. Bapak juga semalam nggak pulang ke rumah tanpa kabar. Jangan-jangan Bunda lagi berantem sama Bapak. Karena Bunda tahu soal teror itu yang ngirim tanpa Malida. Kalau memang iya Bunda sudah tahu, bisa jadi semua rahasia ini Papa juga kebongkar. Karena kok ngelamun? Yuk kita cari lagi Bunda Sasimi dan Kak Albi. Iya, yuk kita bilang Oma ya. Kalau Bunda nggak ada. Oma! 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 Raya, gimana? Nggak ada. Di ruang kerjanya nggak ada Bunda sama Albi. Tidak ada, Oma. Aku khawatir kalau Bunda itu nekat kabur sama Albi. Soalnya semalam sikap Bunda itu aneh banget. Terus juga Papa belum pulang sampai sekarang. Maksud kamu? Semua ini ada kaitannya dengan terornya Tante Malida. Tapi semua ini juga karena salah Oma. Tapi semua ini juga karena salah Oma. Oma tadi coba masuk ke kamarnya Bip Mumun. Setelah Oma periksa, ternyata sebagian bajunya Bip Mumun juga udah nggak ada. Jangan-jangan Bip Mumun ikut pergi sama Bunda dan Albi. Fiks. Albi Bunda sama Bip Mumun kamu, Oma. Atau sekarang kita harus gimana? Kamu tenang ya. Coba kamu telepon Bunda atau telepon Bip Mumun? Coba aku telepon Bunda ya. Nomor Bunda juga nggak aktif. Coba aku telepon Bip Mumun. Nomor Bunda juga nggak aktif. Aku khawatir banget kalau Bunda tahu tentang semua kebenaran ini. Karena aku ikut nutupin. Soalnya ini demi hubungan Bunda sama Bapak. Oma juga bersalah. Oma juga bersalah dalam hal ini, Ray. Oma juga berpikiran yang sama kalau Oma ketemu sama Bunda. Rasanya Oma pengen bilang hal ini. Maaf, Nonra ya, Bu Astari. Kunci mobil Bunda Bila ada sama saya. Dan saya sudah nyari Bunda Bila di sekitaran komplek. Karena tadi saya pikir Bunda Bila itu lagi jogging. Tapi saya tidak berhasil menemukan Bunda Bila, Bu. Oh, Ya Allah. Sepertinya benar-benar Bunda kamu kabur sama Albi dan Bip Mumun. Kenapa kalau ada masalah? Nggak bilang baik-baik aja. Kita selesaikan dengan baik-baik. Ini kan rumah. Rumah Bunda. Oma di sini kan cuma numpah. Rumah, Kak Raya. Kenapa Bunda Sashimil nggak ajakin kita? Sini sayang. Zura. Zura juga ikut tenang dulu ya. Insya Allah nanti Bunda pulang. Mungkin sebentar lagi Bunda akan pulang. Iya. Aku harus cari Bunda sekarang. Raya, Raya tunggu. Raya! 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 T Pandemie. Raya! Terima kasih.